Intro Shalom Bapak Ibu semuanya Yang menerima shalom saya bisa lambaikan tangannya ya meskipun saya gak lihat mungkin ada mematikan kamera Meskipun kita online tapi cobalah untuk mengikuti ibadah online ini tidak terasa seperti anda online Saya akan terus buat diri saya ada di titik dimana saya tidak akan kaget kalau nanti dari online menuju ke offline Maka dari itu saya himbaw buat Bapak Ibu disuruh sekalian kalau ibadah online lakukanlah seperti saat kita mau ibadah offline Oh gimana Pak Denny gimana untuk kita bisa melakukan seperti itu mandi pagi jangan lupa Nah mandilah pagi persiapkan baju seperti anda mau ibadah Oh Pak Denny kok kayak gitu kenapa nanti kalau kita sudah mulai offline supaya anda gak kaget Kalau anda kaget nanti anda akan waduh malas-malasan lagi bermalas-malasan lagi Kita buat segala sesuatunya supaya ketika nanti dari online ini pemerintah sudah izinkan untuk offline Kita langsung tancap gas kita bukan orang-orang yang dibangkitkan lagi aku dari yang gak pernah offline nih aku kemarin sudah online nih aduh nyaman Kita keluar dari zona nyaman kita Maka dari itu Bapak Ibu disuruh sekalian saya himbaw Anda bisa mempersiapkan dengan baik Contoh kalau mau ibadah sekeluarga biasanya pergi batian Batian nonton batian Tapi spiritnya itu loh seperti ibadah mau offline Karena roh kudus kan tidak dibatasi Mungkin sekarang online Tapi saya berdoa dalam waktu dekat kalau pemerintah sudah kasih lampu hijau kita akan offline Dan saya berdoa nanti ketika offline Bukan orang-orang yang lemes kayak gini Aduh offline Bukan yang seperti itu Tapi orang-orang yang datang dengan ekspektasi Datang dengan pengharapan Datang untuk memuji menyembah Itu dengan hati yang di masa online seakan-akan di erami Bukan untuk menjadi semakin down Tapi semakin berapi-api Yang mau bisa anggukan kepalamu Meskipun saya tidak melihat sekali lagi Nah hari ini kita akan melanjutkan belajar di kitab Yosua Dan kita akan belajar tentang apa yang terjadi Setelah keberhasilan bangsa Israel dan Yosua Menjatuhkan Atau merobohkan tembok Yeriko Kita buka bersama di Yosua 7 ayat yang pertama Yosua 7 ayat yang pertama Oke Saya akan bacakan Tetapi orang Israel berubah setia Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu Karena akan bin Karmi, bin Zabdi, bin Zerah Dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Nah apa masalahnya sih sebenarnya Kok bisa dikatakan berubah setia Kok bisa seperti itu Nah kita lihat disini Yosua 6 ayat 18 Dikatakan seperti ini Tetapi pada hari yang ketujuh Mereka bangun pagi-pagi ketika fajar Menyingsing dan mengelilingi kota itu tujuh kali dengan cara yang sama Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali Lalu pada ketujuh kalinya Ketika para imam meniup sangka kalah Berkatalah Yosua Kepada bangsa itu Dikatakan seperti ini Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan Untuk dimusnahkan Hanya Rahab Perempuan Sundal itu akan tetap hidup Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu Karena ia telah menyemunyikan orang suruhan yang kita suruh Bayangkan Bapak Ibu Ternyata semua barang-barangnya itu dikhususkan bagi Tuhan Untuk dimusnahkan Tapi Tadi di ayat yang pertama Ada satu orang itu mengambil Barang-barang yang dikhususkan itu Namanya Akan Katakan bersama dengan saya Akan Nah Kok bisa ya Akan itu berubah setia Nah kita buka sekali lagi Di Yosua 19 ayat 21 Yosua 7 Yosua 7 ayat 19 sampai 21 Yosua 7 ayat 19 sampai dengan 21 Saya akan bacakan Berkatalah Yosua kepada Akan Anakku Hormatilah Tuhan ala Israel dan mengakulah dihadapannya Katakanlah Kepadaku apa yang kau perbuat Jangan sembunyikan kepadaku Lalu Akan menjawab Yosua Katanya benar Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Ala Israel Sebab beginilah perbuatanku Aku melihat Di antara barang-barang jalan itu ada Jubah sikal Jubah yang indah Buatan sinear Dan 200 sikal Perak dan sebatang emas Yang 50 sikal beratnya Aku mengingininya Maka aku ambil semuanya itu Disembunyikan di dalam kemahku Dalam tanah Dan perak itu di bawah sekali Ngeri ya Tapi kita akan belajar Kita belajar dari Akan Kesalahan Akan Apa yang membuat Akan berubah setia Yang pertama Di ayat 19 dikatakan seperti ini Kesokan harinya bangunlah Yosua pagi Oh bukan bukan 19 berkatalah Yosua Kepada Akan Anakku hormatilah Tuhan Ala Israel Dan mengakulah di hadapannya Katakanlah kepada aku Apa yang kau berbuat Jangan sembunyikan kepada aku Yang pertama Apa yang membuat Akan berubah setia Yang pertama Karena Akan Tidak Mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Akan tidak mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Karena jika dia sungguh-sungguh Dia pasti Akan setia Dengan perintahnya Dengan perintah Tuhan Jemaat Tuhan Kesetiaan itu kita bisa teladani Justru Dari Allah Pribadi Yang kita sembang Kita Banggakan Yang kita hormati Justru Kalau kita mau belajar kesetiaan Belajarlah dari Allah Lihat disini Allah Itu tetap setia Kepada bangsa Yang tegar tengku Bangsa yang bebal Bangsa yang susah Dibilangi Tapi Allah tetap setia Allah tetap setia Kenapa? Karena Dia sungguh-sungguh Mengasihi bangsa Israel Kalau kita mau meneladani ini Berarti jika kita sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Kita pasti akan berjalan Sesuai dengan apa yang Tuhan Firmankan Kita Akan mengasihi Tuhan Ketika kita akan setia Mengikut Tuhan Meskipun Ini online Meskipun itu offline Meskipun pandemi Gak pandemi Ketika Tuhan berkata Ayo sungguh-sungguh sama aku Kita akan sungguh-sungguh Kenapa? Karena kita Mengasihi dia Orang yang berubah setia Itu karena orang itu Tidak sungguh-sungguh Mengasihi Contoh Hal yang sederhana Contoh ya COVID naik nih Kapan lalu offline Lalu sekarang online Apakah kita Masih didapati Sungguh-sungguh Sama Tuhan Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Lalu Oh nanti Setelah dari online ini Ke offline lagi Apakah kita akan Menjadi orang-orang yang Seperti Malas-malasan Atau justru di masa online ini Membuat kita semakin Merindukan Untuk kita bersekutu Sama Tuhan Lebih lagi Mari sama-sama Sama-sama Bapak Ibu Saya mau siarkan disini Bagaimana ketika kita Sungguh-sungguh sama Tuhan Saya mau siarkan Minggu depan Hari Kamis Akan ada Worship and Healing Night Saya berdoa Link semua akan dikasih Ke Bapak Ibu semuanya Tolong Berikan link itu Kepada orang-orang yang sakit Kepada orang-orang yang haus Termasuk Bapak Ibu Dan sekeluarga Datang Ikut menyembah Bersama Secara online Di rumah masing-masing Ini yang terjadi Kepada lalu ketika saya Akhirnya memutuskan Ya kita ambil Saya ngomong sama Tuhan Tuhan Nyatakan Tuhan Kalau memang jalan yang Aku pilih ini tepat Sebagai pemimpin Di gereja ini tepat Nyatakan Nyatakan sesuatu Tuhan Agar jemaatmu ini juga Bisa mengalami Tuhan Jemaatmu juga dikuatkan Bapak Ibu Dido'a pagi Sederhana Do'a pagi Hari ini yang saya collect Itu banyak sekali kesaksian Bagaimana orang-orang Dengan alami kesembuhan Ada yang berbulan-bulan Sesak nafas Sembuh Ada yang malam Sampai pagi Sesak nafas Jantung berdedak Nggak karuan Dia nggak bisa tidur Sampai an Habis doa pagi Dido'akan Sembuh Ada yang mau bunuh diri Nggak jadi Ada yang bahkan Sakit pinggang Orang tuanya Sembuh Nggak cuma itu Ketika saya dan tim Untuk doa tegal Di doa tegal Itu juga terjadi Banyak sekali Perkara-perkara ilahi Orang Anaknya itu Pusing Sembuh Ada anaknya yang diare Sudah dibeliin obat Do'a pagi Dido'akan Obatnya nggak jadi diminum Bapak Ibu Obatnya nggak jadi diminum Sembuh Nggak cukup Sampai situ Ada yang sakit pinggang Sembuh Kemarin Baru kemarin Sabtu Ada yang tangan kirinya Selama ini sakit Selama ini sakit Dido'akan Yang tadinya dia nampak Gini sakit Kemarin mulai ada kesembuhan Saya berdoa Worship and healing ini Bukan karena kita Wah arogan Atau kita Wah sementara aja Bukan Tapi karena gereja ini Mengasih Tuhan Maka gereja ini Tidak mau mengabarkan Separuh salib Saya nggak mau Hanya mengabarkan Gereja ini mengabarkan Keselamatan 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 Tapi tidak berani Dimasuk di area kuasa Gereja ini akan Mengabarkan salib utuh Keselamatan dan kuasa Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian Apakah Anda Mengasih Tuhan Kalau kita Mengasih Tuhan Kita akan Meneladani Kesetiaannya Saya akan Tetap Mendoakan Orang sakit Sekalipun Tidak ada yang Sembuh Saya akan Tetap Mengabarkan Keselamatan Sekalipun Tidak ada yang Menerima Kenapa Aku Mengasih Dia Aku Nggak mau Membuat Pribadi itu Melihat Kepadaku Kenapa Kamu Nggak bisa Meneladani Aku Aku pun Setia terhadap Kehidupanmu Dengan Semua hal Yang terjadi Dalam kehidupanmu Aku tetap Setia Kepadamu Kenapa Aku Nggak bisa Setia Melakukan Pergi Jadikanlah Semua Bangsa Murid Bukan Bicara Tentang Aku Tapi Bicara Tentang Dia Dan Orang-orang Di luar Sana Bapak Ibu Ada Orang-orang Yang sakit Yang mungkin Selama ini Nggak Dijamah Kita Mengabarkan Keselamatan Oh Ayu Kamu harus Terima Tuhan Oh Gitu Kita Sudah Mulai Kebiasa Satu Area Ini Gereja Ma'or Serang Salah Tiga Mari Jalan Di Atas Air Jalan Di Atas Air Tuhan Undang Come Mari Jalan Kamis Besok Ajak Semua Orang-orang Yang sakit Suruh Bilangin Mereka Nggak Usah Malu Mereka Nggak Harus On Camp Mereka Nggak Harus On Camp Karena Yesus Yang Mereka Sembah Ada Dalam Ruangan Itu Mari Sama-sama Kalau Kita Mengasihi Tuhan Jadikan Apa yang Menjadi Kerinduannya Itu yang Kita Pegang Amen Mari Sama-sama Akan Itu Tidak Mengasihi Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Saya Berdoa Kita Menjadi Orang Yang Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Sehingga Apa Kita Tidak Berubah Setia Orang Yang Mengasihi Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Mau Keadaan Enak Enggak Enak Mungkin Enggak Mungkin Dia Akan Tetap Ikut Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Dia Akan Tetap Setia Mengerjakan Bagiannya Seturut Apa Yang Tuhan Mau Dalam Hidupnya Mari Sama-sama Kita Belajar Jadi Jemaat Jadi Gereja Yang Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Yang Tidak Hanya Berbicara Tentang Berkat Saya Dengar Kesaksian Orang-orang Dipromosi Ini Dipromosi Itu Mungkin Pandemi Ini Gimana Pak Denny Kesulitan Semuanya Ya Betul Tapi Saya Percaya Ini Prinsip Yang Saya Selalu Pegang Orang Yang Tidak Pernah Hitung Hitungan Sama Tuhan Itu Pun Tuhan Akan Perhitungkan Orang Yang Tidak Perhitungan Sama Tuhan Tuhan Tidak Perhitungan Dengan Orang Itu Mari Sama-sama Bukan Berarti Kita Tidak Berhitungan Tidak Berhikmat Ya Bukan Orang Yang Ikut Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Oh Ini Pandemi Ada Yang Sakit Gimana Doakan Secara Online Kabarkan Keselamatan Secara Online Tetap Pake Hikmat Tapi Tidak Menutup Atau Membuat Apa Yang Di Dalam Kerinduan Tuhan Itu Merduk Tapi Semakin Menyalah Mari Sama-sama Kita Belajar Yang Kedua Di Ayat 20 Dikatakan Seperti Ini Lalu 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 Akan Menjawab Yosua Katanya Benar Akulah Yang Berbuat Dosa Terhadap Tuhan Alah Israel Sebab Beginilah Perbuatanku Kita Stop Disitu Ayat 20 Kita Belajar Apa Yang Buat Akan Itu Berubah Setia Akan Ini Adalah Orang Yang Bebal Katakan Bersama Saya Bebal Nah Hampir Semua Orang Yang Berlaku Tidak Setia Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Itu Salah Tapi Mereka Tetap Melakukan Hampir Semua Orang Yang Berlaku Tidak Setia Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Itu Salah Tapi Mereka Tetap Melakukan Akan Ini Orang Yang Bebal Bapak Bersuara Sekalian Bebal Itu Tahu Kebenaran Tapi Tidak Melakukan Tahu Ini Harus Khususkan Untuk Dimusnahkan Tapi Tetap Dia Ambil Disembunyikan Akan Orang Yang Bebal Orang Yang Bebal Tahu Kebenaran Tidak Mau Melakukan Dan Hampir Semua Orang Yang Berlaku Tidak Setia Mereka Adalah Orang Orang Bebal Hari Ini Apakah Kita Termasuk Orang Orang Seperti Apa Contoh Contoh Kita Ajak Saya Lihatkan Ini Supaya Anda Mulai Terbuka Pemikirannya Orang Yang Selingkuh Itu Tahu Salah Tapi Mereka Terus Melakukan Orang Yang Jatuh Bangun Dalam Seks Bebas Narkoba LGBT Mereka Tahu Itu Dosa Tapi Mereka Melakukan Jangan Jadi Orang Yang Bebal Bapak Ibu Jangan Jadi Orang Bebal Ketika Kita Jadi Orang Bebal Seakan Akan Wah Kita Menikmati Kebebalan Kita Wah Aku Selingkuh Seakan Akan Menikmati Tapi Tahu Kebebalan Yang Anda Nikmati Membuat Anda Tidak Kemana Mana Lihatlah Orang Orang Yang Berlaku Tidak Setia Dalam Kehidupannya Akan Mengalami Stagnasi Hidupnya Gitu-gitu Aja Dan Dia Tidak Sadar Karena Dia Sedang Menikmati Kebebalannya Ketika Orang Berlaku Tidak Setia Dia Mengalami Stagnasi Hidupnya Stop Disitu Tuhan Tidak Mungkin Memberkati Orang 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 Berlaku Tidak Setia Tau Bapak Ibu Kalau kita Tahu Seperti Ini Bukankah Kita Sebagai Seorang Yang Orang Percaya Bisa Belajar Untuk Mengerti Bahwa Oh Ya Ya Yang Salah Salah Yang Benar Benar Hitam Atau Putih Gak Ada Abu Abu Akan Ini Orang Bebal Orang Bebal Tahu Kebenaran Tidak Mau Melakukan Apa Yang Membuat Akan Berubah Setia Karena Dia Bebal Dia Tahu Kebenaran Yang Suruh Menganguskan Memusnahkan Untuk Dimusnahkan Dikhususkan Bagi Tuhan Dia Ambil Dan Sembunyikan Hari Ini Apakah Kita Didapati Sebagai Orang Orang Yang Tidak Bebal Atau Justru Kita Didapati Menjadi Orang Bebal Tahu Kebenaran Tidak Melakukan Contoh Sederhana Contoh Sederhana Dalam Apa Yang Terjadi Sekarang Masa Pandemi Contoh Sederhana Masker Jangan Nanti Sudah Kena Baru Aduh Aku Menyesal No Jemaat Tuhan Gereja Ma'ar Salah Tiga Saya Percaya Anda Dewasa Anda Bukan Bayi Rohani Anda Tahu Kebenaran Untuk Melakukan Keputusan Ada Di Tangan Anda Mari Sama-sama Belajar Katakan Bersama Saya Saya Tidak Bebal Jangan Jadi Orang Bebal Dan Jangan Menikmati Kebebalan Apalagi Menikmati Kestagnan Anda Stagnasi Kalau Anda Malah Nikmati Hidup Anda Tidak Kemana-mana Hanya Karena Anda Bebal Kebebalan Menunjukkan Bahwa Engkau Tidak Setia Engkau Berubah Setia Kepada Tuhan Orang Bebal Berubah Setia Kenapa Orang Bebal Itu Tahu Kebenaran Kok Bisa Berubah Setia Yalah Karena Dia Tahu Kebenaran Tapi Tidak Melakukan Berarti Apa Yang Harusnya Dia Tetap Lurus Dia Serongkan Itulah Berubah Setia Akan Orang Bebal Bapak Ibu Saya Berdoa Anda Bukan Termasuk Orang Bebal Tapi Anda Orang Orang Mudah Dituntun Oleh Tuhan Nah Yang Ketiga Ayat Kedua Puluh Aku Melihat Diantara Barang Barang Jara Itu Jubah Yang Indah Buatan Siniar Dan Dua Ratus Sikal Perak Dan Sebatang Emas Yang Lima Puluh Sikal Beratnya Aku Mengingininya Maka Ku Ambil Semuanya Itu Disembunyikan Dalam Kemahku Dalam Tanah Dan Perak Itu Di bawah Sekali Dari Ayat 21 Kita Belajar Akan Itu Mengingini Mengingini Sesuatu Yang Lebih Yang Mungkin Dia Belum Miliki Atau Dia Pernah Miliki Akan Mengingini Untuk Kita Bisa Menjadi Orang Yang Tidak Mengingini Kita Harus Belajar Untuk Apa Belajar Bersyukur Orang Yang Bisa Bersyukur Dia Tahu Rasa Cukup Oh Sungguhan Bapak Ibu Saudara Sekalian Kalau Anda Bukan Tipikal Orang Yang Mudah Bersyukur Belajar Mudah Bersyukur Bersyukur Karena Tuhan Menyediakan Selalu Tepat Waktu Tepat Semuanya Orang Yang Tidak Bersyukur Dalam Kehidupannya Tidak Ada Rasa Cukup Oh Tokoku Tuhan Urapi Tokoku Pekerjaanku Usahaku Supaya Apa Supaya Rame Tapi Yang Datang Cuma Sepuluh Orang Pembeli Pada Hari Itu Orang Yang Punya Rasa Syukur Dia Tetap Akan Bisa Thank you Tuhan Buat Sepuluh Orang Bukan Berarti Dia Oh Ya Sudah No Mungkin Dia Tetap Mengerjakan Bagaimana Untuk Memajukan Segala Sesuatunya Tapi Ketika Yang Tentang Cuma Sepuluh Pun Dia Tetap Bisa Mengucap Syukur Dan Berkata Tuhan Baik Tapi Orang Yang Bisa Bersyukur Tuhan Cuma Sepuluh Aku Mengerjakan Ini Yang Ada Pulang Anak Masih Bisa Main Sama Anak Masih Bisa Mendampingi Anak Tapi Yang Tidak Punya Ucapan Syukur Pulang Ke Rumah Menggerutu Memikirkan Segala Sesuatunya Ya Udah Anak Pun Tidak Diurus Semuanya Cuma Pikirannya Untung 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 Akan Itu Orang Yang Mengingini Dan Bagaimana Kita Bisa Mengalahkan Atau Membuat Kehidupan Kita Tidak Memiliki Rasanya Mengingini Sesuatu Seperti Itu Menginginkan Sesuatu Boleh Enggak Boleh Tapi Jika Itu Sudah Sesuatu Yang Bukan Milih Anda Atau Mengingini Sesuatu Yang Lebih Dari Anda Yang Boleh Enggak Boleh Tapi Jika Itu Sesuatu Yang Salah Akan Ini Mengingini Apa Yang Dikhususkan Bagi Tuhan Untuk Dimusnahkan Mari Belajar Oh Itu Kok Punya Ini Ya Punya Ini Aku Harus Punya Bapak Ibu Suara Sekalian Di masa Pandemi Seperti Sekarang Anda Enggak Isap Mengelola Segala Keuangan Dan lain Sebagainya Dalam Kehidupan Keluarga Anda Dampaknya Panjang Dampaknya Panjang Jadilah Bijak Bukan Berarti Saya Minta Anda Untuk Menghemat Hemat No Tapi Apa Yang Dikeluarkan Pastilah Tepat Guna Bukan Hanya Untuk Kepuasan Sesaat Tapi Tepat Guna Hari Ini Tongkat Pengembalaan Supaya Anda Melewati Masa-masa Sukar Ini Dengan Gilang Gemilang Dengan Sukacita Dan Pengharapan Di Dalam Tuhan Mari Belajar Apa Yang Membuat Akan Berubah Setia Karena Akan Mengingini Sesuatu Yang Salah Sesuatu Yang Mungkin Terlalu Dia inginkan Lebih Padahal Dalam Kehidupannya Kalau Dalam Kehidupan Kita Kapasitas Kita Seberapa Kita Menginginkan Seberapa Sampai Mengejar Itu Melebihi Tuhan Tuhan Hati Hati Akan Ini Sampai Tuhan Ketika Dia Mengingini Akan Itu Tidak Peduli Bahwa Ini Barang-barang Yang Dikhususkan Untuk Tuhan Bahayanya Di Situ Bapak Ibu Hanya Karena Kita Mengingini Jangan Sampai Kita Menjadikan Itu Menjadi Berhala Kita Yang Kita Kejar Belajar Miliki Rasa Cukup Belajar Bersyukur Oh Pak Denny Boleh gak Aku Pengen Ini Pengen Ini Boleh Silahkan Tapi Pastikan Yang Anda Inginnya Sesuatu Yang Benar Dan Sesuatu Yang Tepat Guna Sesuatu Yang Buat Anda Mungkin Juga Bisa Berdampak Untuk Keluarga Anda Untuk Diri Anda Sendiri Juga Gak Apa-apa Asal Itu Gak Bertentangan Satu Dengan Tuhan Dua Dengan Kapasitas Anda Kalau Kapasitas Anda Seperti Anda Yang Paling Tahu Oh Apakah Gak Mungkin Bagi Tuhan Mungkin Makanya Saya Bilang Ingin Sesuatu Yang Benar Di Adawan Tuhan Nah Orang Yang Tidak Bersyukur Itu Menutup Pintu Pintu Berkat Dalam Kehidupannya Tapi Orang Yang Bersyukur Justru Oh Terima Kasih Tuhan Yang Ada Segini Aku Bersyukur Engkau Baik Dia Pulang Dia Bisa Tetap Suka Cita Keluarga Terurus Anak Terurus Semuanya Terurus Tapi Orang Yang Tidak Bersyukur Kita Akan Lihat Dalam Kehidupan Itu Hanya Berpikir Tentang Wah Kok Gini Kok Gini Anak Enggak Keurus Semua Keluarga Enggak Keurus Teman Teman Enggak Keurus CK Mungkin Enggak Keurus Semuanya Kita Belajar Belajar Jangan Seperti Akan Yang Berubah Setia Hari Ini Kita Belajar Bagaimana Supaya Kita Enggak Berubah Setia Belajar Untuk Mengasih Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Belajar Untuk Tidak Jadi Orang Bebal Dan Belajar Untuk Tidak Mengingini Sesuatu Yang Salah Amin Amin